Intro Persiapan Sintayong untuk Piala Dunia U20 2023 Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI sudah mengantongi 4 nama pemain keturunan untuk memperkuat tim nasi Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023 Hal itu disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri 4 pemain keturunan tersebut merupakan hasil dari usaha PSSI mencari dan memantau para pemain keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa Khususnya Belanda, Indra Syafri menegaskan bahwa pelatih Sintayong memberikan rekomendasi 11 nama pemain keturunan untuk PSSI Dari jumlah tersebut didapatlah 4 nama yang secara syarat sudah oke Berikut 4 pemain yang berhasil kami rangkum Yang pertama adalah Delano van der Heiden dari Feyenoord Rotterdam U21 Delano van der Heiden yang berusia 18 tahun saat ini mentas bersama Feyenoord Rotterdam U21 Berposisi sebagai gelandang serang, Delano van der Heiden dapat menjadi tandem yang ideal bagi Marcelino Ferdinand Lalu ada Justin Habner dari Wolverhampton Wanderers U21 Justin Habner mentas bersama Wolverhampton Wanderers U21 atau tim cadangan Wolverhampton Yang mentas di Liga Inggris 2022-2023 Musim ini ia sudah mencatatkan 4 menampilan di Premier League 2 Mentas sebagai back tengah, Justin Habner dapat membentuk kolaborasi apik dengan Muhammad Ferrari dan Robbie Darwis Trio ini digadang-gadang dapat membuat pertahanan squad Geruda Nusantara sulit ditembus Yang ketiga ada Ivar Jenner, FC Utrecht U21 Berusia 18 tahun, Ivar Jenner saat ini mentas bersama FC Utrecht Under-21 Biasa mentas sebagai gelandang sentral, Ivar Jenner diharapkan bisa bersanding dengan Marcelino Ferdinand atau Arkan Fikri musim ini Musim ini, Ivar Jenner belum dapatkan kesempatan mentas di kasta kedua Liga Belanda dengan FC Utrecht Namun bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Ivar Jenner untuk merealisisikannya Yang terakhir ada Tristan Goyer, Ajax Amsterdam U21 Tristan Goyer saat ini mentas bersama Ajax Amsterdam U21 Yang turun di kasta kedua Liga Belanda R Divisi Pesepak bola 18 tahun ini memiliki versalitas yang tergolong tinggi Selain dapat berperan sebagai back tengah, Tristan Goyer juga bisa diandalkan di posisi fullback kanan Jika Sintayong mengandalkan pola 3-5-2 atau 3-4-3 Tristan Goyer dapat ditempatkan sebagai wingback kanan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!